Bank Indonesia meluncurkan pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022. Ada 7 pecahan uang kertas dengan nominal Rp. 1.000 hingga Rp. 100.000 yang kini memiliki desain baru. Uang ini akan menjadi alat pembayaran yang sah terhitung sejak 18 Agustus 2022 dan melengkapi keberadaan uang kertas yang sudah ada. 7 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 yang diluncurkan yakni Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, dan Rp. 100.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut hadir dalam peluncuran uang kertas baru ini. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menerangkan uang kertas baru ini nantinya akan melengkapi pecahan uang kertas sebelumnya yang telah beredar. BI tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta kebudayaan Indonesia seperti tarian, pemandangan alam, hingga flora pada bagian belakang. Namun ada tiga inovasi penguatan dalam uang tahun emisi 2022 ini, yakni desain warna yang tajam, unsur pengaman yang andal, serta ketahanan bahan uang yang lebih baik. Inovasi ini dimaksudkan agar uang rupiah semakin mudah dikenali ciri keasliannya, nyaman dan aman untuk digunakan. Selain itu juga untuk dipalsukannya sulit. Pada uang kertas tahun emisi baru terdapat logo bunga pada sisi kiri dan angka sesuai nominal. Pengeluaran uang tahun emisi 2022 yang bertempatan dengan momentum HUT RI ke-77 menjadi wujud semangat kebangsaan, nasionalisme dan kedaulatan untuk menumbuhkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu pengedaran uang tahun emisi 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat UU Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat dengan tetap menerapkan tata kelola sesuai undang-undang.